Intro Timnas Indonesia akan melawan Jepang dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 Jona Asia Laga yang dinantikan ini akan dipimpin oleh wasit asal timur tengah Kamis Muhammad Al-Mari yang berasal dari Qatar Duel melawan Samurai Biru akan bermain di Stadion Utama Gora Bung Karno pada 15 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat Menjelang laga tersebut, perhatian tentu tertuju pada wasit yang dikenal bertindak tegas di lapangan Intro Hal ini disebabkan oleh pengalaman sebelumnya Dimana Indonesia merasa dirugikan oleh keputusan wasit asal timur tengah saat menghadapi Bahrain bulan lalu Sebelumnya, ia juga pernah memimpin pertandingan antara Indonesia dan Jepang pada Piala Asia 2023 Pada waktu itu, skuad Garuda harus menerima kekalahan 1-3 dan wasit asal Qatar itu, wasit Kamis Muhammad memberikan penalti Penalti itu diberikan setelah Jordi Ahmad melakukan pelanggaran di area terlarang Indonesia Wasit sempat memeriksa insiden tersebut melalui VAR sebelum memputuskan untuk penalti dan langsung menunjuk titik putih Tak hanya itu, wasit asal Qatar ini juga dikenal sering mengeluarkan kartu dengan mudah baik kartu kuning maupun merah Para penggemar sepak bola tanah air tentu berharap pertandingan kali ini berjalan menarik dan benar-benar adil Mengingat pentingnya laga ini bagi armada STY dalam perjuangan lolos ke Piala Dunia Dan penggemar Indonesia tentu berharap tim Garuda bisa menunjukkan performa terbaik dan memberikan perlawanan yang sangat terhadap tim Samurai Biru Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!